Intro Mengenal Al-Batani, ilmuwan dan astronom muslim, penemu trigonometri dan penentu jumlah hari. Al-Batani merupakan salah seorang ahli astronomi dan matematikawan muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh. Salah satu karyanya yang cukup populer adalah kitab Al-Gis yang pada abad ke-12 diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul De Scientia Stellarum atau Demotu Stellarum. Berikut penemuannya, saat ini kita bisa mengetahui bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Batani ini dianggap akurat. Bahkan keakuratan penamatan yang dilakukan Al-Batani, membuat seorang matematikawan asal Jerman bernama Christopher Clacius menggunakannya untuk memperbaiki kalender Judian. Atas izin Paus Gregorius ke-13, kalender lama akhirnya diubah menjadi kalender yang baru dan mulai digunakan pada tahun 1582 Masehi. Kalender inilah yang kemudian banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Al-Batani sendiri lahir sekitar tahun 858 Masehi di Karan. Ia memiliki nama lengkapnya, Abu Abdullah Muhammad Ibn Jadir Ibn Sinan Al-Rati Al-Kharani Al-Sabi Al-Batani. Orang Eropa menyebut Al-Batani dengan sebutan Al-Batani. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi Yadir Ibn San'an Al-Batani. Keluarga Al-Batani merupakan penganus Sete Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun, Al-Batani tidak mengikuti jejak nenek moyangnya. Ia memilih memeluk agama Islam. Secara informal, Al-Batani dididik ayahnya yang juga seorang ilmuwan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Ketertarikan pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Batani kemudian menekuni bidang astronomi tersebut. Kemudian, Al-Batani kecil mengikuti keluarganya pindah ke Rangkok. Di tempat baru inilah, ia mulai menekuni bidang astronomi. Mulai dari melakukan beragam penelitian hingga menemukan berbagai penemuan cemerlang. Sayangnya, tidak ada data spesifik mengenai pendidikan formal Al-Batani. Misalnya, tidak ada data yang mengikuti di mana Al-Batani belajar sains. Dalam literatur hanya disebutkan bahwa semasa mudanya Al-Batani belajar di Rokok. Di tempat barunya itu, ia tekun mempelajari teks-teks kuno, khususnya karya Ptolomeus. Yang kemudian menuntunnya untuk terus mempelajari astronomi. Bidang keilmuan yang ditekuninya itu telah membuatnya menjadi terkenal. Tidak hanya di kalangan umat muslim, melainkan juga di dunia barat. Al-Batani terpesona dengan teori kosmologi geosentris yang berkembang pertama kali di Binani. Meskipun Al-Batani adalah pengikut teori kosmologi geosentris Ptolomeus, namun data observasinya berjasa bagi Nikolas Kopernikus untuk mengembangkan teori kosmologi heliosentris yang turut mempelopori revolusi sains pada abad ke-16 dan ke-17. Salah satu penemuan terbesar Al-Batani adalah titik Aptelium, yaitu titik terjauh bumi saat mengitari matahari setiap tahunnya. Ia menemukan bahwa posisi diameter semua matahari tidak lagi berada pada posisi yang dikemukakan oleh Ptolomeus. Penemuan ini sangat berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Ptolomeus dan Astronom Yunani sebelumnya. Namun, baik Al-Batani maupun Astronom pengikut Ptolomeus lainnya tidak dapat mengembangkan penjelasan dibalik perbedaan tersebut. Astronom Joseph R. Engeluk menyebut bahwa Al-Batani memperbaiki tatanan tata surya, lunar, dan mengembangkan teori Ptolomeus dalam buku The Almagest menjadi lebih akurat. Pengamatan akurat Al-Batani ini juga memungkinkan ia memperbaiki pengukuran Ptolomeus tentang kemiringan sumbu. Ia juga melakukan pengamatan lebih akurat mengenai Equinox, yaitu saat matahari tepat melewati garis ekuator bumi pada awal musim gugur. Melalui pengamatan inilah, Al-Batani mampu menemukan bahwa dalam setahun ada 365,24 hari.